Pemirsa kasus kerangka mayat perempuan yang ditemukan terkubur setengah meter di Bukit Tempayan, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, masih diproses. Sementara terduga pelaku sudah diamankan oleh polisi militer Kodam 12 Tanjung Pura untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Hal ini dikatakan Panglima Kodam Daerah Militer 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal Tekni Iwan Setiawan, terkait perkembangan kasus penemuan kerangka mayat di Sambas, Kalimantan Barat. Menurut Pangdam, saat ini terduga pelaku pembunuhan diamankan setelah adanya laporan polisi dari Polres Sambas. Untuk itu, Pangdam 12 Tanjung Pura meminta masyarakat agar mempercayakan sepenuhnya proses penyidikan kasus kepada Pemdam 12 Tanjung Pura, di mana saat ini pihaknya tengah memeriksa anggota yang diamankan. Pemdam 12 Tanjung Pura, kemudian setelah itu akan disampaikan juga kepada auditor muliter dan lanjutkan dengan kepentingan yang diamankan. Sebelumnya geger penemuan mayat perempuan yang tinggal kerangka di Kabupaten Sambas, diduga merupakan korban pembunuhan. Oleh terduga pelaku diduga merupakan oknum anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Sambas. Oknum TNI berinisial Y, yang bertugas di Kabupaten Sambas diindikasikan sebagai orang terdekat korban yang merupakan pacar dari korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior, Ainyus melaporkan.